Empat kali sebelum pil pres Amerika Serikat, jutaan mata akan tertuju ke televisi, yakni untuk menyaksikan tiga debat Capres dan satu debat Cawapres. Debat pertama untuk kedua Capres berlangsung di Hofstra University, negara bagian New York. Debat pertama untuk kedua Capres adalah penting dalam keputusan ketika kandidat sangat berhubungan. Banyak orang yang melihat debatnya berhubungan untuk kandidat mereka atau untuk kandidat mereka. Satu kali salah ucap bisa fatal, seperti dialami Presiden Gerald Ford pada debat Capres 1976. Penantang Ford dari Partai Demokrat Jimmy Carter akhirnya menang tipis. Lalu pada 1980, giliran Carter ditantang Ronald Reagan dari Partai Republik. Reagan pun akhirnya menang telak dan menjabat dua periode. Sebelumnya Hofstra University telah dua kali menjadi tuan rumah debat Capres. Yang pertama tahun 2008 saat senator saat itu Barack Obama harus berdebat dengan senator John McCain dari Partai Republik. Lalu yang terakhir adalah pada Pilpres 2012 saat Presiden Obama berdebat dengan Mitt Romney dari Partai Republik. Tetapi sejak debat tersebut, analis mencatat telah terjadi banyak pergeseran. Debate seem to be getting a little less powerful. People aren't watching them as much as they used to. Now that may be ameliorated by the fact that while people aren't watching them live, if you make a mistake, everybody watches a clip of it on Facebook or on YouTube. Apapun dampak debat saat ini, analis mencatat disinilah penampilan praktis sama pentingnya dengan penguasaan masalah. Seperti terbukti saat debat Capres 1960 yang pertama disiarkan TV, senator muda John F. Kennedy unggul dalam debat karena tampil lebih prima dibandingkan wapres saat itu Richard Nixon. Dari Hofstra University New York, Nova Purwadi, VOA. Terima kasih telah menonton!